Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal terlihat pemandangan jalan rusak dan berlubang. Bahkan ini menjadi keluhan bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Menanggapi hal ini, Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat menyebut tahun ini akan segera diperbaiki. Suasana jalan rusak dan berlubang dapat terlihat di beberapa titik jalan yang ada di dalam Kota Kuala Tunggal. Salah satunya seperti di Jalan Agus Nginot dan Jalan Pasar Parit Satu Lama. Bahkan jalan ini menjadi keluhan bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Hal ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat Apri Dasman. Menurutnya rusaknya jalan dan berlubangnya tersebut tentunya bukan sengaja terkesan tidak ingin diperbaiki. Sebab semua butuh proses karena ada mekanisme yang berlaku. Meski demikian, ia pastikan di tahun ini akan segera diperbaiki. Setidaknya diupayakan melalui dana APBD perubahan di tahun 2023 ini. Masyarakat Kuala Tunggal diminta untuk sedikit bersabar. Untuk ruas-ruas jalan yang berlubang, itu akan sedang kami tangani. Seperti jalan di Agus Nginot, itu kan satu titik yang parah karena ada ujian mobil yang buang airnya ke jalan. Dan di jalan Melati, jalan Gajar Dewantara, dan jalan lain yang dalam kota ini yang berlubang, itu akan kami perbaiki. Lebih lanjut, Apri menambahkan, ia berharap apa yang telah diperbuat pemerintah seperti jalan maupun pembangunan lainnya. Masyarakat diimbau juga turut menjaga apa yang telah dibangun. Dengan demikian, apa yang dibuat pemerintah dapat bertahan lama atau sesuai harapan. Sebab saling menjaga fasilitas pemerintah ini sangat diharapkan. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.